Assalamualaikum, hari ini saya mau masak terong untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan 1 buah terong nah ini teman-teman untuk terongnya ini sudah saya cuci bersih ya dan ini saya buangkan bagian pangkelnya ini tidak mau buangkan saja lalu kita potong bagian ujungnya ini juga tidak mau buangkan saja dan ini tidak usah saya kupas lalu langsung saja saya potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motong lalu panaskan minyak ya teman-teman setelah minyak panas langsung saja goreng terong dahulu gunakan api sedang cenderung besar ya goreng terong pelan-pelan sampai kurang lebih matang untuk campurannya saya tambahkan seperempat potong daging ayam tanpa tulang nah ini kita buangkan bagian ini ya bagian kulitnya tidak mau dan buangkan bagian lemak-lemaknya juga ya ini juga tidak mau buangkan saja jangan lupa dicuci bersih dan potong-potong setelah dipotong-potong lalu kita cincang seperti ini saja ya teman-teman ini sudah lembut ini tidak usah saya kasih bumbu ya ini sisihkan saja nanti langsung dimasak karena nanti masih ada bumbu yang lain lalu saya tambahkan dengan satu bungkus tahu telur ini tahu telur saya ini ya saya bukakan kemudian saya potong-potong ini saya potongnya satu bungkus saya jadikan empat bagian lalu untuk bungkusnya saya tambahkan satu iris atau satu potong jahe ini jahe saya potong-potong seperti goreng api jangan lupa dicuci bersih dahulu baru dipotong seperti ini tambahkan 2 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya keprek lalu saya cincang nah ini saya cincangnya seperti ini sudah boleh lalu di satu mangkok siapkan bumbu tambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh gula sedikit merica bubuk satu sendok makan kecap asin satu sendok teh minyak wijen dan tambahkan satu sendok makan saus tiram lalu tambahkan sedikit air ini airnya saya tambahkan kurang lebih dua atau tiga sendok yang ini tiga sendok makan dan kita campur merata nah ini teman-teman ini untuk bumbu ya kalau teman-teman mau menambahkan kaladu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya tentunya enak banget ini siap untuk bumbu lalu ini ya teman-teman tambahkan satu pohon daun bawang ini daun bawang jangan lupa dicuci bersih ya dan ini saya potong-potong seperti ini nah ini teman-teman goreng terang sudah kurang lebih matang ya lalu kita angkat saja lalu sisakan sedikit minyak dan goreng tahu telur gunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman goreng tahu telur pelan-pelan ini likatnya karena tahu telurnya agak basah ya tapi tidak apa-apa kita balik ya biar tidak kosong kita balik satu-satunya goreng tangi telur juga kurang lebih matang ya teman-teman lalu kita angkat saja lalu sisakan sedikit minyak tumis bawang putih dan jahe tumis sampai kurang lebih bau harum lalu masukkan daging ayam kita tumis tumis kurang lebih matang lalu masukkan terong masukkan bumbu yang sudah disiapkan masukkan tahu telur besarkan api dan kita campur merata nah ini teman-teman dicampur rata saja dan jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalau bumbu atau bumbu terasa silahkan ya segeranya bumbu juga pas rasa pun kita usut tambahkan daun bawang kita aduk merata nah ini seperti ini ya diaduk aja saja dan siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman terong ditumis dengan sedikit daging ayam dan ditambah dengan tahu telur nah kalau teman-teman mau warnanya agak kehitam-hitaman silahkan ditambahkan ini ya kecap hitam bekat atau boleh ditambahin kecap manis tentunya itu akan sangat menggoda selera ya karena warnanya cantik dan resep ini pastinya disukai keluarga ya teman-teman anak-anak pastinya juga suka banget ya karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat banget ini warna terongnya ungu banget ya teman-teman cantik banget kalau digoreng menggunakan minyak yang agak lebih warnanya pasti cantik seperti ini nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati